Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan Mr. M disini, mari kita awali dengan sebuah kata-kata Gak perlu ngerasa spesial, kamu manusia bukan nasi goreng Teruntuk kalian yang masih berjuang tapi masih tidak dianggap, tenang kawan, semua akan indah pada waktunya Pada kesempatan kali ini, Mr. M bakal membawakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Catch Me If You Can Dimana film ini menceritakan seseorang pemuda yang dapat mendapatkan uang dengan pemalsuan cek Gimana lho? Mantap kan? Tinggal tulis nominal langsung bisa cair Penasaran bagaimana kisah pemuda ini dan endingnya? Kalau penasaran, pasang posisi rebahan, siapkan headset, caw ke alur ceritanya Let's go! Penikmat film Film diawali di suatu penjara dengan penjagaan yang ketat berada di Perancis Disana, Carl Hanrati menjenguk seseorang pemuda yang bernama Frank Epignill Jr. Kedatangannya disini bertujuan untuk membawa Frank ke negaranya atau diekstradisi Pada suatu momen, Carl melihat catatan kesehatan Frank yang ternyata Frank terkena batuk kronis yang membuat ia sekarat Lalu Carl menyuruh para sipir untuk membawa Frank ke ruang medis Sesampai di ruang medis saat Frank ditinggal oleh Carl yang sedang berdebat dengan seseorang Frank memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri Namun naas, dengan kondisinya ia pun tak sanggup melakukannya Dan film pun flashback pada 6 tahun sebelumnya Pada tahun 1963 di New Russell, New York Memperlihatkan Frank Epignill Jr. bersama kedua orang tuanya Frank Epignill Sr. dan Paula Epignill Mereka sedang menghadiri suatu acara penghormatan yang dihadiri oleh banyak orang-orang penting Saat berpidato, ayah Frank mengatakan sebuah coach yang berbunyi Dua tikus kecil yang jatuh ke dalam ember berisi krim Tikus pertama menyerah begitu saja Sedangkan tikus kedua tidak mau menyerah sampai situ saja Dan terus berjuang mengocok krim itu menjadi mentega Kemudian merangkak keluar Dalam hal ini aku adalah tikus kedua Dan seketika seluruh orang di sana bertepuk tangan dengan pidato Frank Epignill Sr. itu Dan juga Frank Jr. pun terlihat bangga dan kagum dengan pidato sang ayah Namun sayang, kesuksesannya itu tak bertahan lama Yang dimana Frank Sr. tersandung penggelapan pajak Dan mengharuskan mereka meninggalkan serta menjual rumah mewah mereka Dan pindah ke sebuah apartemen kecil Frank Sr. sendiri disini ia tak pernah memperlihatkan ekspresi sedih di depan anaknya Dan tetap optimis Ia pun menjelaskan ke seluruh keluarganya bahwa tidak ada masalah Dan semua akan baik-baik saja Ia berusaha menyembunyikan masalah besar pada keluarganya tersebut Terutama sang anak Yang terlihat hubungan anak dan ayah ini sangatlah dekat Disanapun Frank Jr. diberi hadiah dari ayahnya Berupa 50 lembar cek yang nantinya dapat dipakainya untuk keperluan mendesak Frank juga mengetahui banyak tentang pajak dan cek dari sang ayah Ketertarikan Frank dengan tantangan memanglah sudah diperlihatkan sejak remaja Pada suatu ketika pula kepintaran Frank Jr. ini terlihat saat di kelasnya Ia mendapatkan perlakuan sedikit dibully dari teman sekelasnya Lalu di kelas, Frank menuliskan namanya di papan tulis Dan menyuruh seluruh siswa duduk layaknya seperti seorang guru Ia pun mengajar dan membalas perilaku bully dari teman barunya Sungguh anak yang sangat cerdik Dan guru yang sesungguhnya datang yang membuat Frank dipulangkan dari kelas Semegu kemudian kedua orang tua Frank dipanggil Karena perilaku sang anak yang berpura-pura menjadi guru Frank Jr. berserta ayahnya malah cuma ketawa mendengar hal tersebut Lalu Frank Jr. saat pulang dari suatu tempat Ia mendapati ibunya di kamar berserta teman ayahnya saat di New Russell Frank mengetahui ibunya telah selingkuh Yang seketika raut wajah Frank menjadi murung dan marah Di hari berikutnya Frank juga mendapati seorang laki-laki yang meninggalkan jas dan topi di sofa Yang rupanya laki-laki itu seorang pengacara yang telah menunggu ibu dan ayahnya Dan Frank harus memutuskan akan mengikuti sang ibu atau sang ayah Namun Frank malah memilih meninggalkan mereka Berlari menuju ke stasiun Dan pergi ke Grand Central menggunakan cek milik ayahnya Dan disinilah titik balik Frank Jr. sebagai seorang yang penuh tantangan dan penipu Dengan berbekal cek Frank pun mencairkan cek-cek tersebut Tetapi karena cek yang dia punya hanya berjumlah 50 lembar Dan akhirnya habis Ia pun diusir dari penginapan Dan dia pun akhirnya memikirkan untuk memalsukan cek Yah gila ya di umur segitu udah kepikiran untuk memalsukan cek Lalu akhirnya Frank Jr. mempelajari prosedur keaslian cek Dengan cara membohongi pegawai-pegawai bank Dengan cara memuji-muji dan membuat para pegawai melayang Lalu sedikit demi sedikit menggerok informasi yang ingin dia ketahui Hingga suatu ketika ia memiliki ide untuk menjadi seorang pilot Yang akhirnya membuat dia harus mempelajari tentang pilot Dan ia sampai berpura-pura menjadi salah satu kelompok jurnalis sekolah Dan mencari semua bahan tentang pilot yang ia perlukan Bahkan punya ide untuk mendapatkan seragam pilot Dan akhirnya dia mendapatkan seragam tersebut Dan dengan bangga ia menjadi perhatian banyak orang Dan pada tahun ini pilot seperti menjadi profesi yang diagung-agungkan di New York sana Kalau sekarang sih di Indonesia polisi atau tentara ya Frank akhirnya memanipulasi identitasnya dan menjadi co-pilot di maskapai penerbangan Amerika Dan mantapnya lagi perusahaan ini akan mencairkan cek untuk semua karyawannya Yang akhirnya Frank dapat terus mencarikan ceknya sampai bernilai 2,8 juta USD Dan tak lupa ia juga selalu mengirim surat kepada ayahnya Untuk memberitahu kabarnya dan pada suatu ketika Akhirnya si junior ini bertemu dengan si senior Ia bertemu dengan ayahnya di restoran mewah Yang terlihat ayahnya sangat bangga padanya Yang sebenarnya ayahnya juga tak tahu bahwa Frank sekarang adalah co-pilot palsu Aksi Frank ini ternyata tercium oleh FBI Carl Haranti Yang merupakan agen spesialis penipuan bank Dikirim untuk mencari dan menahan Frank Di sebuah motel di Tropicana Carl dan Frank akhirnya bertemu untuk pertama kali Ketika Carl mendobrak kamar Frank Carl mendapati Frank keluar dari toilet Namun reaksi Frank biasa-biasa saja Dan akhirnya Frank dapat mengelabui Carl Karena ini pertemuan pertama Carl belumlah mengenali wajah Frank tersebut Frank mengaku bahwa dirinya adalah seorang agen yang bernama Barry Allen Ia meyakinkan Carl untuk menyerahkan kartu identitasnya Namun dompetnya susah untuk dibuka Lalu ia menjelaskan kepada Carl Bahwa Frank telah kabur dari jendela kamarnya Dan menuduh seseorang penonton orang langsia Dan bodohnya Carl begitu saja percaya Dan membiarkan Frank ini kabur membawa mesin pecetak cek palsunya Dan setelah mengetahui bahwa Frank mengelabuinya Dan dompetnya yang ternyata berisi sampah Dan akhirnya mereka berdua mengetahui wajah satu sama lain Diketahui Carl ini seseorang duda Yang anaknya juga umurnya tidak jauh berselisih dengan usia Frank Di suatu ketika Frank menepon Carl untuk meminta maaf Dan kemudian Carl malah ketawa Yang mana Carl tahu bahwa Frank sekarang kesepian Karena tidak ada orang yang mengetahui selain Carl Frank pun yang mendengar hal tersebut menjadi kesal dan membanding telponnya Di sebuah cafe Carl memeriksa rekening yang banyak bernama Barry Allen Dan salah satu pelayan disana menegur Carl bahwa Carl adalah penggemar komik Carl yang setengah bingung akhirnya meminta penjelasan dengan pelayan tersebut Dan yang kita tahu penggemar DC bahwa Barry Allen adalah tokoh utama The Flash Dari sini Carl pun mengetahui bahwa orang yang dicarinya sekarang adalah seorang anak-anak Serta dengan ia menyadari hal tersebut Carl pun semakin kesal Kok bisa-bisa dibegoin sama anak kecil Dan ingin segera menangkap Frank Yang mana usia Frank sendiri ternyata masih 16 tahun Sampai namanya diketahui sebagai penipu di semua media sosial Sebagai kopilot palsu Sampai-sampai ia dijuluki oleh James Bond of the Sky Ia akhirnya berhenti dan memutuskan profesi barunya sebagai dokter Dan ia menggunakan nama Frank Connors Dan dalam proses saat ia mempelajari seluk beluk dokteran Ia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Brenda Strong Dan ia pun tanpa pasapasi ia memalsukan ijazahnya dan melamar ke tempat Brenda bekerja Dan saat itu hanya ada satu lowongan yaitu dokter pengawas UGD Dan saat pertama bekerja Frank langsung kebingungan melihat luka darah dari pasiennya Sampai tidak kuat Frank pun muntah Sementara itu di tempat lain Carl mendatangi ayahnya Frank Dan dari sini akhirnya Carl mengetahui nama Frank yang asli Akhirnya Carl juga mendapatkan alamat Frank Dengan segera Carl pun mendatangi rumah Frank Dan sesampai di sana ia mendapati apartemen Frank yang kosong Sementara itu Frank yang sedang bercinta dengan Brenda Akhirnya memutuskan untuk menemui orang tua Brenda Diketahui bahwa kedua orang tua Brenda adalah Lutheran Dan telah diusir oleh orang tuanya karena ketahuan melakukan aborsi 2 tahun yang lalu Karena diperkosa oleh teman golf ayahnya Lalu mereka pun ketemu pada saat jamuan makan Frank mengaku seseorang Lutheran juga Frank pun diberi kesempatan untuk membaca doa Dan bukannya membaca doa Ia malah mengulangi pidato ayahnya di awal film Frank pun menambah bumbu-bumbu agar ayah Brenda percaya Bahwa dirinya adalah mahasiswa Harvard mengambil hukum namun hanya setahun Yang akhirnya menjadi seorang dokter Gile dokter kayak ojol aja ya bisa jadi pilihan Mendengar hal tersebut membuat kedua orang tua Brenda tertarik Yang ternyata kedua orang tua Brenda juga adalah alumni Harvard Yang mana ayah Brenda mengusahakan Frank masuk ke kumpulannya Sebuah asosiasi hukum tempat ayahnya Brenda bekerja Karena akan menikah Frank menghubungi sang ayah dan menghubungi Carl untuk berdamai Dia menyatakan bahwa dirinya akan berhenti dari pekerjaan penipuannya Dan meminta Carl untuk berhenti mengejarnya Namun sayang hukum harus ditegakkan dan Carl tidak akan berhenti hingga benar-benar dapat menangkap Frank Carl pun akhirnya dapat melacak keberadaan Frank Ketika acara pertunangannya berlangsung Carl dan timnya berhasil masuk ke acara itu Karena ada kedatangan Carl, Frank pun berjanji kepada Brenda untuk dua hari lagi ketemuan di bandara Dan Frank pun mengakui identitas yang sebenarnya Frank pun akhirnya kabur sekali lagi melalui jendela Akhirnya Carl pun menemukan Brenda dengan beberapa uang yang diberikan Frank kepadanya Dan pada akhirnya Brenda pun datang di bandara Miami Namun pada saat itu Frank sadar bahwa Brenda dalam pengawasan FBI Dan akhirnya Frank pun meninggalkan Brenda Frank pun dengan modal identitas pilotnya dia membuat loker seleksi pramugari Dan menyeleksi wanita cantik Dan akhirnya ia pun tiba di bandara dengan menggandeng seluruh pramugari cantiknya itu Sementara Carl semakin memperketat penjagaannya di bandara Miami ini Hingga Carl mendapati sebuah telepon bahwa Frank ada di bandara mengenakan baju pilot Dan penyergapan pun dilakukan Dan betapa kesalnya si Carl bahwa ia dijebak oleh Frank Carl menangkap seseorang yang telah dibayar oleh seseorang Yang datang untuk menjemput penumpang yang bernama Handrati Alias Carl Handrati Kepreng coy Yang akhirnya Carl sendiri mendapati fakta bahwa tinta untuk memalsukan cek itu hanya dibuat di beberapa negara saja Salah satunya adalah di Perancis Sebelumnya Carl pun mengetahui bahwa Frank sendiri mempunyai darah Perancis dari ibunya Carl pun akhirnya terbang ke Perancis Di sebuah pabrik percetakan Carl sendiri Akhirnya bertemu lagi dengan Frank Carl memperingatkan Frank untuk tidak kabur lagi Karena pabrik tersebut sudah dikepung oleh polisi Perancis Yang sudah siap menembak mati dirinya Frank sendiri malah marah dengan Carl Karena Carl berbohong bahwa dirinya tidak memiliki keluarga Padahal ia mempunyai cincin kawin di jarinya Itulah sebabnya Frank tidak percaya bahwa polisi mengapung pabrik tersebut Tetapi Carl mengaku bahwa dirinya tidak mau berbohong Menjelaskan bahwa dirinya memang sudah menikah Tapi kini ia seorang duda Akhirnya Frank pun yakin dan menyerahkan diri Carl sendiri pun berjanji akan mengekstradisi dirinya ke Amerika Serikat Akhirnya kembali lagi di bagian awal film Setelah ekstradisi Carl mengatakan bahwa ayah Frank telah meninggal Mendengar hal tersebut Frank pun marah Karena Carl telah berjanji sebelumnya Akan membiarkannya menelpon sang ayah Dan lagi-lagi Frank pun kabur kembali Melalui celah pesawat Dan turun dari roda pesawat yang akan landing Dan kemudian ia lari ke rumah ibunya Dan disana ia mendapati ibunya yang telah memiliki keluarga baru Dan telah mendapatkan anak perempuan Frank pun menangis melihat kenyataan yang terjadi Ketika robongan polisi bertatangan Frank pun menyerahkan diri Frank pun ditahan di penjara selama 12 tahun Dan Carl pun sering menjenguknya dengan membawakan komik The Flash Yang mana memang itu komik kesukaannya Frank sejak kecil Disini Carl menyadari kemampuan Frank untuk mengenali legit check tanpa menyentuh check tersebut Dan akhirnya Frank pun direkrut untuk melanjutkan hukumannya sebagai anggota FBI Karena ia bosan dengan kerutinan sebagai anggota FBI keaslian check Ia pun mencoba kabur sekali lagi dengan menggunakan seragam pilot Dan akhirnya Carl pun membiarkan Frank pergi Karena ia pun tak memaksa Frank Yang membuat di kantor Carl kewalahan Menghadapi banyaknya kasus pemalsuan check yang terjadi di masa itu Dan akhirnya Frank kembali ke kantor itu Dan melanjutkan pekerjaannya sebagai orang yang memeriksa keaslian check Guna untuk menangkap oknum pemalsu check Dan kredit scene pun menyebutkan Akhirnya Frank telah menikah selama 26 tahun dan memiliki 3 orang anak dengan kehidupan yang tenang Dan berkat kemampuannya FBI dapat menangkap banyak penipu ulung pemalsuan check Dan dia kini mendapatkan jutaan dolar Dan film pun berakhir Dapat digarisbawahi bahwa dahulu Frank adalah penjahat yang dapat memalsukan check Karena keahliannya dalam mengenali dan memahami check yang asli Dan sekarang malah membantu FBI dalam menangkap pelaku pemalsuan check Dan mendapatkan jutaan dolar Wow Mantap See you di next film Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton